Hai 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 guys kali ini ketemu lagi dengan pekam aksi teror bom dan penimbakan serta penjulikan turis memang melakukan ini tengah marak terjadi di beberapa negara rawan perang berikut lima negara paling menakutkan bagi para turis dari seluruh dunia namun terlebih dahulu sebelum anda melihat tayangan berikut ini terlebih dahulu jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga ditekan tombol like-nya dan tak kalah pentingnya jangan lupa ditekan gambar loncengnya agar anda menjadi orang pertama kali yang menikmati beberapa tayangan berikutnya number one Mesir prospek cerah industri pariwisata vital di Mesir kini kian luntur setelah sejumlah kecelakaan pesawat terjadi di sana tak hanya itu ketegangan politik yang terus bergejolak juga membuat banyak turis mengurungkan niatnya untuk berkunjung ke Mesir jumlah kunjungan per tahun mencapai puncaknya di atas 14 juta pada 2010 tapi sejak kecelakaan pesawat terjadi hanya sekitar 9 juta kunjungan saja yang terjatuhkan jumlah turis ke Mesir juga diprediksi terus menurun tahun ini perusahaan peneliti euromonitor internasional mengatakan jumlah turis ke Mesir merosot hingga 46 persen pada kuartal pertama 2016 dibandingkan waktu yang sama tahun lalu number two Asia negara kecil yang terbentang antara surya dan al-jasir ini menghadapi penurunan turis internasional hingga hampir 20 persen di kuartal pertama 2016 penurunan itu menyusul terjadinya serangan teroris mendadak pada sejumlah turis ISIS diklaim bertanggung jawab tersejumlah serangan mematikan yang terjadi serangan pertama terjadi pada Maret 2015 di museum ternama yang menewaskan lebih dari 20 orang serangan kedua pada Juni 2015 dimana seorang teroris memberondong para turis dengan tembakan dan menewaskan 38 turis sebagian besar warga Inggris number three Turki menurut World Tourism Organism Turki merupakan salah satu dari negara paling dikundungi di dunia dan menerima 40 juta turis tahun lalu tapi jumlahnya terus menurun tahun ini setelah isu terorisme merebakkan adanya sengketa politik dengan Rusia sebagai langkah awal Rusia melarang warganya berwisata ke Turki setelah Turki menyerang pesawat Rusia akhir tahun lalu tak tanggung-tanggung Putin melarang warga Rusia berkunjung ke sana padahal Rusia merupakan negara penyumbang turis terbesar kedua bagi Turki dengan larangan tersebut jumlah terus berkurang hingga lima juta orang selain itu pengumuman di Istanbul yang mengibatkan beberapa orang tewas meyakinkan para turis Eropa seperti Jerman dan Inggris untuk berlibur ke negara lain Jerman dan Inggris merupakan kontributor wisatawan terbesar bagi Turki number four India India menjadi salah satu negara yang diklaim rawan serangan teror oleh FCO FCO melambil negeri Taj Mahal ini kuning menandakan sebagian wilayah disana rawan untuk dituju kemungkinan teroris untuk melakukan serangan ke India terbilang besar beberapa serangan langsung pernah terjadi di tempat umum yang banyak dikunjungi orang asing tindakan pengamanan tambahan juga telah diterapkan pada bandara yang ada disana pengunjung akan diminta waktunya untuk dilakukan pengecekan berlanjut apabila ada pengunjung yang membawa mobil akan dilakukan pemeriksaan intensif pada kendaraan beroda empat tersebut number five Jepang negara sekurang ini dikenal sebagai salah satu tujuan wisata populer dunia citra Jepang sebagai negara besar telah membuat banyak orang ngebet untuk bisa kesana loh guys menariknya FCO mengategorikan Jepang dalam zona kuning hal ini dipicu oleh situasi di semenanjung Korea yang tengah mengancam kondisi tersebut secara tak langsung turut mempengaruhi sektor wisata di Jepang rudal Korea utara pernah melintasi langit negeri matahari terbit itu faktor alam akhir tahun ini juga turut ikut berpengaruh topan tropis telah berlangsung disana dari bulan Juni dan akan terus ada hingga Desember resiko bencana alam seperti gempa bumi letusan gunung api dan tsunami juga mengancam wisatawan yang hendak ke Jepang cukup disini dulu ya guys jika anda merasa senang dengan tayangan tersebut jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada teman-temannya yang lain oke terima kasih selamat menikmati